Selamat datang di Summit Pony Grand Equestria. Kalian para delegasi telah datang dari jauh untuk mewakili kota kalian. Saat kami berusaha merayakan dan belajar dari seluruh tempat unik yang membuat tanah kita di Equestria jadi indah. Malam ini resepsi penyambutan. Putri Kaden akan menedikasikan patung persahabatan yang indah ini terbuat dari perhiasan masing-masing kota. Sekarang aku ingin berikan kesempatan ini pada Pony yang mengatur pelaksanaan Summit. Putri Twilight Sparkle! Terima kasih semuanya. Dengan delegasi dari 50 kota menghadiri tiga hari konferensi, resepsi, dan rapat, ini adalah Summit Pony Grand Equestria. Dan perkenankan, aku katakan bahwa merencanakan semua ini butuh lebih dari satu malam untuk begadang. Tapi kami sangat senang untuk menerima kalian yang ada di sini. Dan sekarang giliran asisten kepercayaanku, Spike. Halo semua. Aku di sini untuk membantu sebisaku. Jadi jika ada yang bisa kulakukan untuk kalian... Kami menyayangi putri Twilight! Kami menyayangi semua putri! Aku rasa semua Pony menyayangi putri. Pony kecilku, Pony kecilku. Pony kecilku, aku mata persahabatan. Pony kecilku, aku tahu sejak berteman. Pony kecilku, aku mata persahabatan. Pony kecilku, aku mata persahabatan. Spike! Spike! Butuh bantuan. Spike, kami memerlukanmu. Tentu saja. Apa yang bisa kulakukan? Wow, apa yang terjadi padamu? Maafkan aku, Spike. Aku hanya butuh tidur sebentar. Sir Beth, katakan pada delegasi aku akan... Dia sudah begadang tiga hari berturut-turut mempersiapkan summit. Kita harus pastikan dia cukup istirahat hari ini. Dia tidak akan pernah bisa hadir resepsi penyambutan dengan kondisi seperti ini. Bisakah aku andalkan kau untuk menjaga agar dia tidak terganggu? Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Sempurna. Tidak selama penjagaanku. Permisi. Bisa pelankan suaramu sedikit? Oh tidak. Aku berikan kau makanan burung, cacing, apapun. Asal kau berhenti bernyanyi sebelum membangunkan putri. Aku tidak percaya itu berhasil. Siapa? Baik, ayo. Ah-yah. Hey, teman-teman. Maaf mengganggu permainan kalian. Tapi ada summit diplomatik penting sedang berlangsung dan itu. Melibatkan putri butuh tidur dan juga... Mungkin kalian bisa pindahkan permainan di tempat lain? Putri, ucapkan terima kasih atas pengertian kalian. Permisi, apakah kau harus melakukan ini sekarang? Oh tidak, apa itu pohon Dragon's Knees? Semua ini terlalu berat. Tidak akan banyak waktu untuk merobohkan pohon ini. Bisakah kau melakukannya nanti? Maaf, ini bahaya publik. Aku ada perintah untuk merobohkannya. Aku dapat perintahku juga. Dari Putri Twilight. Putri Twilight? Kenapa kau tidak bilang? Aku rasa mereka bisa tunggu beberapa jam. Beruntung aku dapatkan Putri di sisiku. Ayolah, permisi! Permisi! Tuan, aku benar-benar perlu kau untuk berhenti sekarang. Ups. Biar ku tebak suaranya. Maaf, tapi jika tak bisa, biarkan sumber air rusak. Kau tidak bisa lakukan ini kemarin. Hai teman, aku hanya coba pastikan semuanya berjalan lancar untuk summit. Tapi tidak akan ada summit tanpa Putri Twilight. Dan dia perlu semuanya hening di sekitar sini. Jadi jika kau tidak keberatan... Baiklah, baiklah. Baiklah, jika itu yang diinginkannya. Tapi jika sesuatu terjadi, itu bukan salahku. Putri Twilight akan istirahat, Putri Cadence akan bangga, dan Putri Spike layak mendapat sebuah penghargaan. Ha, Putri Spike. Tidak seperti itu. Kita harus menghadap Putri. Tuan Putri. Aku lebih lama bekerja darimu. Tidak pasti membantu kita. Tolong dia. Iya, kita harus menghadap dia. Hai, ada yang bisa aku bantu? Temanku di sini, poni terhormat dari Manhattan, dan aku sedang kesulitan. Dan kami butuh Putri untuk menyelesaikannya. Bisa kau pelankan suaramu? Dan kembali lagi nanti? Oh tentu, aku berharap kami bisa. Tapi kami berdua seharusnya bercerama tentang ekonomi lokal dalam waktu lima menit. Dan kami sudah dipesan dalam ruangan yang sama. Aku dapatkan ruangannya pertama. Dan sejujurnya, ceramahku lebih penting. Poin urutan di situ, Tuan. Tapi kupikir kau akan temukan bahwa ceramahku lebih penting. Begini, kau akan mendapatkan banyak delegasi yang tidak bahagia, kecuali kami mendapatkan bantuan Putri sekarang. Biar kau lihat apa yang bisa kulakukan. Apa ada jadwal yang perlu kuatur? Oh, iya. Dua delegasi dipesankan ruangan yang sama untuk ceramah. Apa yang harus kulakukan? Baik, tidak masalah. Letakkan saja jerami di apel dan makan lilinnya. Aku butuh jawaban. Tapi Twilight bahkan tidak bisa berpikir dengan benar. Apa yang harus kulakukan? Jadi, apa yang dia katakan? Dia memilihku, bukan? Hei, hei, hei. Ayah jangan terlalu kasar, Tuan Baik. Aku punya perasaan kalau dia memilihku. Hei, hei. Jika dia tidak memilihku, tidak sulit buat melihat itu sebagai penghinaan bagi seluruh Magneton. Kau tahu apa yang ku katakan? Dan akan sangat memalukan melihat sesuatu seperti isu atur jadwal ciptakan keretakan antara Winniapolis dan Desa Poni. Jadi, apa yang dikatakan Putri? Ayo, cepat katakan. Dia bilang bahwa, ya, dia bilang bahwa dia ingin kalian untuk membaginya. Jika itu yang diinginkan Putri, apa yang akan kau lakukan? Putri selalu benar. Nah, kita bisa melakukannya bersama-sama, kan? Ya, selalu benar. Ya, aku juga suka melakukannya denganmu. Dan sekarang kembali ke hal yang lebih penting. Menyatukan kedua pembicara itu bencana. Ruangan menjadi terlalu padat dan pembicara saling berteriak satu sama lain. Hah? Tak, tapi... Kenapa Putri membuat keputusan itu sendiri? Oh, iya, begitu. Uh-oh. Cerita, Putri Twilight. Aku sudah sangat menantikan ceramah. Jangan hamburkan semua beat sekalian. Tapi saat aku pergi ke ruangan, ada Poni menduduki kursiku. Poni yang dulu adalah temanku. Temanmu menduduki bangkumu? Hah, bukan masalah besar. Kenapa kau tidak... Jangan tersinggung. Tapi aku tidak butuh opini naga sembarangan. Aku ingin mendengarkan apa yang dipikirkan oleh Putri Twilight. Ah, baiklah. Putri bilang seharusnya tidak ada persahabatan yang berakhir karena bangku. Kau harus memaafkan temanmu. Oh, tentu. Putri memang bijaksana. Aku bisa katakan apa saja asal mereka pikir berasal dari Twilight. Memang hebat dia, seperti itu. Baiklah, siapa selanjutnya? Terima kasih telah menonton. Jadi, bagaimana Putri Twilight bisa membantu? Ya, sebagai kota tuan rumah, delegasi Canterlot merasa sudah seharusnya. Kami dapatkan pas untuk tiap rapat dan pestanya, ya? Ya, itu tidak adil. Maksudku, Putri Twilight pikir itu tidak adil. Ya, ya, baiklah. Kurasa patut dicoba. Bukankah begitu? Ini hebat. Aku menyelesaikan sekumpulan masalah sehingga Twilight tidak perlu khawatir saat dia bangun. Aku penasaran apa ada poni lain butuh bantuan Putri. Jika aku bisa cek beberapa rapat di jadwal Twilight, maka saat dia bangun tidak perlu memikirkan apapun kecuali resepsi. Tertulis di sini kau ada rapat dengan Putri Twilight? Ya, benar sekali. Dia inginkan aku mempersiapkan dia buat seluruh perhiasan berbeda di patung rakyat Equestria sebelum resepsi malam ini. Baiklah, lakukan. Ya, lebih baik aku katakan pada Putri secara langsung. Ya, jika membantu kau bisa panggil aku Putri Spike. Tidak, tidak, tidak. Tidak apa-apa. Putri meminta aku menyelesaikan beberapa masalah untuknya. Itu alasan aku mendatangimu. Ya, jika kau bilang begitu. Putri katakan begitu. Baiklah, aku mulai dengan Topaz. Aku di sini untuk rapat jam 2. Kau, tapi aku seharusnya briefing Putri Twilight tentang kemajuan dengan sumber air. Aku bicara untuk Putri. Ya, bisakah aku mau mulai memperbaikinya lagi? Aku sedikit khawatir, sejujurnya. Sejujurnya, Twilight masih perlu beristirahat. Dan aturan tidak ada keributan masih berlaku sampai beberapa jam ke depan. Maaf. Hei, Spy. Apa yang terjadi? Kau tahu. Hanya mempersiapkan semua dan menyelesaikan semua. Apa maksudmu? Tidak, hanya aku buat semua menjadi tenang agar Twilight bisa tidur. Aku juga mengurus semua rapat sepanjang sore agar dia tidak usah khawatir saat bangun nanti. Apa kau yakin dia ingin kau melakukan itu? Ada banyak hal yang perlu ditangani di summit ini. Jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Aku tahu Twilight dengan baik jadi mudah membuat keputusan seperti keputusannya. Oh, baiklah. Ya, terima kasih sudah menjaga level stres Twilight. Selama itu memang alasan sebenarnya kau melakukannya. Ya, untuk apa lagi aku melakukannya? Kau tidak menikmati walau sedikit saja berbicara untuk Twilight? Menikmatinya? Tidak mungkin. Alasan satu-satunya aku melakukan dengan perintah putri adalah untuk kepentingan summit. Dengan perintah dari putri. Dengan perintah dari putri. Dengan perintah dari putri. Kehidupan putri sangat menyenangkan. Tentu saja. Tapi juga kerja keras. Bukankah begitu? Oh, itu tidak terlalu buruk. Spike. Aku khawatir kau mungkin menyalahgunakan hubunganmu dengan Twilight. Apa yang kau katakan? Aku putri yang hebat. Maksudku, Twilight adalah putri yang hebat dan aku bekerja keras membantunya. Ada dua delegasi bertengkar aku yang memperbaiki persahabatan mereka. Aku dengarkan cerita soal perhiasan selama 45 menit supaya Twilight tidak perlu. Aku pindahkan pertandingan polo supaya dia bisa tidur. Dan juga aku bahkan tidak memakan kuenya. Aku ahli pembuat keputusan. Ah, baiklah. Jadi mungkin aku sedikit terbawa dalam mengambil keputusan. Tapi bukan sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Ini di luar dugaan. Aku akan matikan sumbernya. Kau singkirkan airnya. Kau singkirkan airnya. Paling tidak patungnya baik-baik saja. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, berkati aku. Oh, ya ampun. Apa arti semua ini? Ya, eh, kalian lihat? Ada permainan polo ini dan... Bagaimana mungkin kau biarkan air bocor pada hari terpenting di Cancer Lot? Hei, jangan lihat aku. Putri Toilek bilang, hentikan mengerjakannya. Ya, bagaimana dengan pepohonan ini? Aku perintahkan ditebang buat hindari situasi seperti ini. Ya, putri katakan aku untuk berhenti, bab. Kenapa putri membuat keputusan buruk seperti itu? Semua ini seharusnya bisa dihindari. Oh, ya, ya. Memohon, semua-semua. Dengarkan. Maafkan aku, semua ini terjadi. Buat apa kau minta maaf? Ini semua keputusan putri Toilek yang buruk. Aku akan bicarakan kekesalanku pada putri Toilek. Itu yang akan kukatakan. Ya, aku juga. Aku tak akan biarkan putri Toilek memberi nama buruk bagi kain terot di mata Equestria. Ayo semuanya, ayo kita sampaikan pendapat kita. Tunggu. Kalian semua taklah mengerti. Tunggu. Maksudku. Tunggu. Tunggu. Maksudku. Tunggu. Ada apa lagi sekarang? Ada kumpulan yang marah di sini menuntut kepuasan. Hanya saja kita tidak ingin bangunkan putri, ya kan? Bangunkan dia? Apa? Kau bilang dia sedang tidur? Ya, benar. Putri, kita berjalan sedang lupa. Ayo, putri. Ayo, putri. Putri, kita harus bicara sekarang juga. Dia sedang tidur. Aku senang kau di sini, Spike. Kita harus melakukan banyak hal. Apa sumber air sudah diperbaiki atau belum? Kau kelihatannya cukup istirahat. Aku tidak pernah tidur senyinyak ini sejak masih kecil. Benarkah? Ya, paling tidak aku lakukan satu hal yang benar. Dan itulah satu hal yang diminta cadence dariku. Mungkin aku lakukan pekerjaan baik hari ini. Ayo, buka pintunya. Fancy pants, ada apa? Jangan main-main denganku, putri. Kau tahu kenapa aku di sini. Apa ini tentang hak spesial yang kau inginkan? Karena ini kelihatannya sedikit ekstrim. Hak spesial. Hal terakhir dalam pikiranku adalah hak spesial. Apa yang terjadi, Spike? Kau butuh tidur, dan putri Cadence memintaku kau tidak boleh diganggu. Dan lalu ada burung ini dan... Ya, singkat kata, aku membuat sedikit keputusan atas namamu. Sedikit keputusan? Ya, mungkin lebih dari sedikit, tapi dengan niat yang baik. Sumbuh. Hingga aku tidak melakukan lagi. Maafkan aku, Twilight. Kurasa aku terlalu terbawa suasana. Terasa menyenangkan mempunyai poni peduli tentang opiniku dalam masalah yang penting. Kurasa aku menikmati perasaan sebagai putri. Ya, Spike. Salah satu hal penting saat menjadi putri adalah menyadari saat dia melakukan kesalahan dan memperbaikinya. Bagaimana cara aku melakukannya? Kau bisa mulai dengan mereka. Hai semua. Jadi, kurasa aku berhutang permintaan maaf yang besar pada kalian. Sangat lucu. Kita di sini, di Summit, yang mempersatukan seluruh poni dari seluruh wilayah Equestria. Dan yang bisa kupikirkan hanya diriku sendiri. Kalian datang untuk merayakan hal yang membuat kota-kota kita sangat unik dan spesial. Tapi, bukannya bersemangat seperti kalian semua. Aku malah menggunakan posisi temanku untuk membuat diriku merasa baik. Rumi Canterlot ada di sini, teman. Dan punya kami di sini. Tidakkah kau tahu? Apa artinya kalian memaafkanku? Tentu. Kau tahu ide awal tentang patung itu adalah saat di mana kita semua mainkan peran kecil kita. Itu ditambahkan hingga menjadi keren. Tentu. Sama seperti bagaimana semua kota kita membuat indah tanah Equestria. Dengan ini aku mendedikasikan patung rakyat Equestria bagi semua poni yang menjalankan bagian mereka. Tidak peduli betapa besar atau kecil. Tidak peduli betapa besar atau kecil-betapa besar atau kecil-betapa besar atau kecil-betapa besar. Tidak peduli betapa besar atau kecil-betapa besar atau kecil-betapa besar.